Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kali ini kembali lagi bersama saya Sari Haulia Ahmad Koda Saya akan membawakan salah satu materi dalam mata kuliah Kewirausahaan yang mana ini merupakan materi pengantar yakni tentang pengertian dan karakteristik dari kewirausahaan Nah sebenarnya materi ini sudah ada dalam youtube channel saya sudah dari sekitar 2 atau 3 tahun lalu sudah saya share dan video mengenai pengertian dan karakter kewirausahaan ini paling banyak viewersnya sehingga hanya saja pada saat itu karena masih sangat masih belajar ya jadi audionya juga masih jelek sekali sehingga saya merecycle ulang materi yang sama dalam packaging yang berbeda dan mudah-mudahan penjelasan kali ini lebih mudah dipahami oleh teman-teman sekalian yang membutuhkan atau mencari informasi materi mengenai pengertian dan karakter dari kewirausahaan baik sebelum masuk pada pengertian dan karakter dari kewirausahaan ada baiknya kita perlu tahu dulu tentang mata kuliah kewirausahaan ini nah mata kuliah kewirausahaan ini adalah MKDU atau mata kuliah dasar umum yang sudah diberikan sejak 3 tahun lalu kalau tidak salah dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi ya jadi kewirausahaan ini bukan hanya untuk menjadi mata kuliah di fakultas ekonomi atau fakultas manajemen atau program studi yang masuk dalam ekonomi manajemen dan sebagainya ya tetapi mata kuliah kewirausahaan ini dia sudah sejajar dengan mata kuliah keluarga negaraan mata kuliah agama seperti itu ya jadi sudah sejajar jadi semua program studi yang ada di perguruan tinggi itu wajib mengambil mata kuliah dasar salah satunya adalah kewirausahaan nah mata kuliah ini didesain untuk memberikan kemampuan keterampilan dan kemampuan pengembangan konsep-konsep peranan kekreatifitas dan berbagai kecerdasan dalam kewirausahaan beserta berbagai hal yang terkait untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi wirausaha jadi diharapkan mahasiswa itu ya misalnya keluar tidak langsung berorientasi mau jadi PNS kah atau misalnya langsung bekerja sesuai dengan ininya tapi dia bisa mungkin ada pekerjaan sambilan atau tambahan sebagai wirausaha seperti itu misalnya kalau guru ya walaupun dia mengajar tapi dia punya pekerjaan lain tambahan lain karena dia sudah dipersiapkan juga memiliki kemampuan dalam berwirausaha seperti itu jadi learning outcome yang diharapkan dari mata kuliah kewirausahaan ini sebenarnya adalah pertama dapat mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat entrepreneurship yang mencakup konsep dasar, karakteristik, serta tujuan pembelajaran entrepreneurship kemudian yang kedua mampu menginternalisasi nilai dan sikap yang terkandung dalam entrepreneurship seperti etos bekerja, motif berprestasi, kebandirian kreativitas, keterampilan pengambilan keputusan, dan sebagainya lalu dapat mengembangkan employability skills dalam diri mahasiswa sebagai prasarat dasar terbentuknya jiwa dan etos entrepreneurship atau project learningnya jadi ini adalah learning outcome yang sebenarnya diharapkan dari mata kuliah kewirausahaan ini jadi intinya adalah memiliki etos entrepreneurship tadi sehingga dapat selain didapat di bangku kuliah seperti ini ini juga mungkin etos dari kewirausahaannya tadi mungkin nanti keluar mungkin ada pelatihan-pelatihan atau apa yang lebih mengembangkan skill skillnya dia sudah punya seperti itu ya jadi ini adalah pendahuluan setintas tentang mata kuliah kewirausahaan kemudian kita langsung masuk pada pengertian dari kewirausahaan atau bahasa inggrisnya adalah entrepreneurship etimologi kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha serta dapat awalan ke dan akhiran an nah wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudiluhur, gagah, berani, dan berwatak agung usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan awalan ke berarti sifat atau watak sedangkan akhiran an mendukung awalan ke dalam membentuk arti sifat atau watak jadi secara harfiah kewirausahaan adalah sifat perjuangan yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan jadi ini pengertian secara harfiahnya ya jadi kalau bila digabungkan wira dan usaha ya ditambah awalan ke dan awalan ke yang berarti kata sifat dan akhiran an tadi secara harfiah seperti ini ya kemudian kalau secara umum disimpulkan bahwa kewirausahaan itu adalah suatu proses menganalisis, membangun, dan mengembangkan suatu keinginan untuk mencapai tujuan melalui ide innovatif peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu keinginan sampai penciptaan usaha baru pada kondisi yang penuh resiko wira usaha nah wira usaha ini adalah orang yang melakukan atau menjalani kewirausahaan tadi jadi orang memiliki jiwa entrepreneur tadi ya itu disebut wira usaha atau orang yang terampil memanfaatkan dan mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kehidupannya jadi itu kewirausahaan dan wira usaha ya jadi kewirausahaan adalah prosesnya sedangkan wira usaha adalah orang yang menjalani proses dari entrepreneurship tadi nah karakter kewirausaha nah ini paling penting ya coba kalian melihat-lihat jangan-jangan ada pada diri kalian teman-teman yang memiliki karakter kewirausahaan nah yang pertama karakter yang pertama adalah motif berprestasi nah motif berprestasi ini adalah yang ciri-ciri dia memiliki motif berprestasi itu yang pertama dia adalah orang yang menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50 kemudian berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan yang ketiga memiliki tanggung jawab personal yang tinggi kemudian selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan serta ingin mengatasi kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya dengan sendirinya jadi ada apa namanya tidak tidak terlalu membutuhkan bantuan orang lain ya jadi ciri yang pertama adalah motif berprestasi jadi motif berprestasi pada diri wirausaha itu adalah dia menyukai tantangan dan berani mengambil risiko apapun itu jadi kalau membuka usaha dia tidak takut untuk rugi tidak takut untuk ada saingan baru dan sebagainya dia suka tantangan jadi dia punya tanggung jawab yang tinggi apapun tantangannya dia akan hadapi dan bila dia mengalami persoalan dalam perjalanannya dia akan menyelesaikannya sendiri seperti itu jadi ini adalah karakter yang pertama motif berprestasi kemudian karakter yang kedua adalah selalu perspektif selalu perspektif nah seorang wirausaha awan hendaknya adalah seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan karena memiliki pandangan jauh ke masa depan maka ia akan selalu berusaha untuk berkarya berkarsa dan berkarya memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada dan walaupun dengan risiko yang mungkin terjadi seorang yang berperspektif harus tetap tabeh dan mencari peluang tantangan demi pembaharuan masa depan jadi seseorang yang ciri kedua dari karakter kedua dari kewirausahawan itu adalah kewirausahaan ini adalah selalu perspektif jadi dia selalu optimis memfokus melihat ke depannya pandangannya selalu ke depan ke masa depan jadi bagaimana ia merencanakan misalnya membangun usaha atau membuat dari kecil hal-hal mendetail dia sudah perspektif dia sudah berpikir ke depannya nanti bakal seperti apa jadi dia punya rencana yang matang dan optimis artinya dia yakin bahwa usaha yang dia jalankan nanti pasti akan membuahkan di masa yang akan datang seperti itu jadi dia sudah yakin dengan melihat peluang dan tantangan yang ada dia bisa tahu masa depannya nanti akan lebih baik dengan usaha yang akan dilakukan nanti seperti itu ya jadi ini adalah karakteristik yang kedua yaitu selalu perspektif kemudian yang ketiga adalah memiliki kreativitas tinggi nah ini sudah bareng tentu ya kreativitas yang tinggi itu wajib dimiliki oleh seseorang yang berkarakter kewirausahaan nah kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada yang semuanya tidak ada dan merupakan hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara baru menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik jadi kreativitas itu artinya dia mau menciptakan sesuatu yang baru yang semulanya tidak ada atau misalnya kalaupun sudah ada dia membuat menciptakan produk yang berbeda dari yang lainnya begitu mungkin itu hanya sebagai referensi saja tetapi dia tidak istilahnya tidak orang yang berjiwa kerjasama tidak suka copy paste ya jadi kalaupun dia melihat orang lain punya produk itu dan dia tertarik untuk membuka usaha dan produk yang sama maka dia akan memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda atau karakter yang berbeda dari produknya jadi menciptakan sesuatu yang lebih berbeda dan berkarakter dan lebih baru begitu dan apa namanya tidak sama dengan produk atau hasil orang lain jadi dia memiliki kreativitas yang sama sekali tidak suka copy paste seperti itu ya orangnya kreatif dan selalu memberikan inovasi yang baru pada produk yang akan dia usahakan seperti itu memiliki kreativitas yang tinggi oke kemudian yang keempat karakteristik yang keempat adalah memiliki perilaku inovatif yang tinggi nah ini masih berkaitan dengan tadi ya memiliki kreativitas yang tinggi ini memiliki perilaku inovatif yang tinggi nah setiap orang yang memiliki cita-cita impian atau sekurang-kurangnya harapan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia hal ini merupakan semacam intuisi yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan berusaha jadi intuisi ini berkaitan dengan salah satu tensi kemanusiaan yakni daya imajinasi yang kreatif karena manusia merupakan satu-satunya makhluk citaan Tuhan yang antara lain dianugerahi daya imajinasi kreatif maka ia dapat menggunakannya untuk berpikir pikiran yang dapat diarahkan dari masa lalu ke masa kiri dan masa depan seperti itu jadi ini memiliki intuisi untuk berkreasi berkreatif berimajinasi yang kreatif jadi masih berkaitan dengan karakter sebelumnya kreativitas jadi dia memiliki perilaku inovatif yang tinggi apapun yang dia hasilkan dia selalu memberikan sentuhan-sentuhan yang baru yang berbeda yang berkarakter seperti itu jadi tidak sama dengan yang lain jadi orang yang memiliki karakter seperti ini adalah salah satu karakter utama dari seorang memiliki jiwa kewirausahaan kemudian yang kelima karakter yang kelima adalah selalu komitmen dalam pekerjaan dan memiliki etos kerja dan tanggung jawab mohon maaf ini kurang sepasti jadi dia apa karakter yang kelima adalah selalu komitmen dalam pekerjaan memiliki etos kerja dan tanggung jawab dia sudah pasti ya jadi kalau orang yang mengaku dia jangan mengaku wirausaha wirausaha kalau kamu malas-malasan tidak tanggung jawab misalnya setelah membangun usaha sudah lepas saja tidak tidak dilanjutkan tidak selalu dianalisis prosesnya tidak selalu dipantau tidak selalu diawasi lama-lama akhirnya bangkrut dan sudah tidak ada keuntungan yang kamu peroleh jadi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu dia harus memiliki komitmen dalam pekerjaan ya artinya disiplin memiliki etos kerja dan tanggung jawab ya jadi seorang wirausaha harus memiliki jiwa seperti itu begitu ya jadi dia tidak setengah-setengah dalam berusaha berani menanggung risiko bekerja keras dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan di gelutinya maka wirausaha seibat apapun pasti akan menemui kegagalan dalam usahanya sehingga penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya ya jadi ciri yang kelima seperti itu selalu berkomitmen dalam pekerjaan beretos kerja dan bertanggung jawab kemudian ciri yang keenam adalah mandiri dan tidak bergantung tidak ada ketergantungan nah ciri yang karakteristik yang keenam ini wajib ya ada di seorang yang berjiwa atau berjiwa kewirausahaan berjiwa enterprise ya wirausaha itu ya jadi dia harus mandiri dalam menjalankan usaha yang digulutin yang sudah direncanakan dari awal ya tanpa harus bergantung pada orang lain jadi seorang wirausaha itu harus diguntut untuk selalu menciptakan hal baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya mengembangkan teknologi baru menemukan pengetahuan baru menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada dan menemukan cara baru kepuasan kepada konsumen jadi dia mandiri dan tidak bergantung misalnya ketika dia sudah membangun usaha dia tidak bergantung lagi kepada orang lain dia bisa menghendal semua itu sendiri jadi ada dan tidaknya orang lain misalnya punya partner teman yang membantu tapi misalnya temannya tidak bisa sudah tidak atau partnernya itu sudah tidak bisa bekerja sama lagi dia tetap bisa berjalan sendiri dengan atau tanpa orang tersebut jadi dia itu selalu mandiri dan apa namanya selalu mandiri dan menciptakan hal baru dan tidak bergantung dengan siapapun dalam hal berwirausaha tadi kemudian karakter yang ketujuh karakter yang ketujuh ini adalah berani menghadapi risiko ciri dari wirausaha yang berani menghadapi risiko adalah yang pertama dalam mengambil tindakan tidak didasari oleh spekulasi melainkan perhitungan yang matang jadi di saat apapun yang diambil dalam dia melakukan suatu usaha itu benar-benar dihitung secara matang agar tidak salah ya takutnya ada untung atau rugi dan sebagainya kemudian yang berikut adalah dia berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan kemudian yang ketiga wirausaha selalu berani mengambil risiko yang moderat artinya risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah kemudian keberanian menghadapi risiko yang didukung commitment yang kuat mendorong wirausaha untuk terus berjuang dan mencari peluang sampai memperoleh hasil jadi dia berani menghadapi risiko apapun risikonya benar-benar dihadapi dengan kemampuannya sendiri jadi apapun hasilnya dia tetap selalu mencari umpan balik feedbacknya seperti apa jika misalnya kurang baik dia akan tanya ini penyebabnya apa jika baik dia akan tetap berinovasi dan perspektif ke depan jadi ini karakteristik yang ketujuh kemudian karakteristik yang kedelapan mencari peluang selalu mencari peluang jadi orang yang memiliki jiwa wirausaha itu dia selalu mencari peluang artinya esensi wirausaha itu sendiri adalah tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pelanggan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta sikap mental jadi ini adalah ciri yang kedelapan selalu perspektif kemudian memiliki jiwa kepemimpinan seorang wirausaha ini dia berhasil atau selalu memiliki sifat kepemimpinan kepeloporan dan keteladanan ini karena ia selalu ingin tampil beda jadi lebih ingin tampil berbeda lebih dahulu dan lebih menonjol jadi bila kamu punya jiwa kepemimpinan kamu sudah bisa saja menjadi salah satu sudah ada bibit-bibit karakteristik dari jiwa wirausaha tadi jadi dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya lebih cepat lebih dahulu dan segera berada di pasar ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran nah ini adalah ciri ke-9 bagi jiwa kepemimpinannya jadi jiwa kepemimpinan ini juga sangat penting bila nanti terutama saat usahanya sudah besar dia memiliki bawahan jadi dia bisa mengkomandoi usahanya tersebut jadi itu adalah karakter 9 karakter dari kewirausahaan nah ini yang ke-10 memiliki kemampuan manajerial kemampuan manajerial ini juga sangat penting sekali untuk seseorang yang ingin berwirausaha atau ingin menjadi wirausaha dan membangun usaha selain berbagai hal yang tadi dia juga harus memiliki kemampuan manajerial kemampuan untuk memanaj usaha yang dia geluti itu seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha mengorganisasikan usaha visualisasikan usaha mengelola usaha dan sumber daya manusia mengontrol usaha maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahanya yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha jadi tanpa itu semua bukan keberhasilan yang diperoleh tetapi kegagalan usaha yang akan diperoleh jadi di 1-9 tadi dilengkapi harus memampuan memanajerial jadi dia memiliki manajemen yang baik jadi mengontrol dan mengelola usahanya itu dengan kemampuan yang ada kemudian dia memanajerial setiap bawahannya setiap siklus atau proses yang ada dalam usahanya jadi usahanya itu benar-benar berjalan sesuai atau tidak ada hal-hal yang tumpang tin seperti itu jadi dengan memanaj pasti usahanya akan lancar misalnya sebagai contoh hal yang paling kecil kemampuan manajerial misalnya kamu membuka usaha usaha jual snack seperti itu nah kamu juga harus punya catatan punya buku nah hari ini misalnya kamu ada jual 100 bungkus nah hari ini berapa yang laku dicatat setiap hari tuh jadi keuntungan-keuntungannya berapa kemudian biaya yang mungkin dikeluarkan saat proses penjualan itu apa saja transportasi kah biaya pengeriman atau apa itu juga dikeluar jadi keluar masuk uang debit kreditnya semuanya benar-benar dicatat tapi jadi tahu bisa dikontrolkan bisa tahu mana untung ruginya kemudian prosesnya seperti apa jadi semuanya atau misalnya ada bawahan bagaimana bawahan itu jadi bekerja di bawah usahamu itu seperti apa jadi benar-benar dimanage jadi tidak asal-asalan saja jadi sampai tidak tahu uang yang masuk berapa yang keluar berapa misalnya seperti itu atau untung rugi dari setiap bulan seperti apa hal-hal yang harus diperbaiki apa itu tidak tahu jadi memang sangat penting sekali memiliki kemampuan manajerial dari seorang wira usaha nah itu tadi 10 karakter karakteristik dari kewirausahaan nah ini saya akan simpulkan hal penting dalam konsep dan karakteristik kewirausahaan yang pertama wira usaha merupakan motor penggerak perekonomian yang menjalankan kegiatan bisnis secara maniri kreatif dan memiliki kontrol penuh atas bintis bisnis mereka agar dapat menjadi seorang wira usaha yang sukses tentunya terdapat banyak hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan dan merintis bisnis diantaranya harus memiliki karakter-karakter wira usaha karena jika tidak mempersiapkan secara matang maka akan banyak permasalahan yang harus anda hadapi di kemudian hari jadi kita harus akui bahwa wira usaha itu adalah motor penggerak perekonomian jadi jangan untuk teman-teman adik-adik yang masih mahasiswa atau masih sekolah sekarang jangan berorientasi untuk jadi PNS kalau jadi PNS syukur tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa masih banyak usaha-usaha yang bisa adik-adik lakukan dengan jiwa entrepreneur kalian yang sudah kalian dapatkan di bangku kuliah atau mungkin kalian belajar-belajar lagi di entah di pelatihan-pelatihan atau otodidak dan sebagainya memupuk jiwa itu ada di diri kalian jadi tidak bergantung pada untuk jadi PNS atau jadi apa ya jadi kalian setidaknya punya usaha sampingan sendiri yang kecil yang kalian gerakan sendiri dan kalian kontrol sendiri seperti itu jadi itu sangat penting karena jiwa kewirausahaan inilah yang kelak nanti akan membantu kalian ya terutama bila kalau juga nanti usaha kalian sudah besar ya akan menjadi motor penggerak perekonomian suatu daerah atau suatu negara itu yang kaya itu pengusaha bukan PNS ya oke demikian kesimpulan yang saya ambil untuk materi konsep dan karakteristik kewirausahaan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyebutan atau penulisan dalam video ini saya pun masih belajar ini adalah sumber pustaka yang saya ambil untuk menyusun materi dari video ini demikian materi yang bisa saya berikan untuk teman-teman sekalian bila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dimengerti bisa komen di video youtube ini demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih selamat belajar